Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau saya akan merahkan tentang dan akan saya akan membaca satu persatu kolom komentar yang ada di komentar-komentar di YouTube saya atau komentar-komentar yang banyak sekali yang telah bertanya kepada saya di YouTube saya dan ini saya akan baca satu persatu dari akunya Mas Budi Woko Mas Budi Woko dia bertanya begini Mas kalau burung berkutut biar cepat kuar-kuar gitu kayak punya mas Agung gimana caranya lagi ini kalau burung berkutut cepat kuar-kuar atau cepat gajor atau cepat dia manggung diam pekur itu kan dia pertama kali dengan dia otomatis dengan faktor usia-usia burung berkutut tersebut usia burung berkutut tersebut itu sudah mapan apa tidak sudah dewasa apa tidak atau sudah menginjak masa istilahnya ke orang itu masa puber apa tidak kalau dia menginjak masa puber atau dia akan menginjak masa kawin dia akan otomatis dengan aku war-kuar dengan sendirinya akan pekur dengan sendirinya walaupun itu proses alami maupun proses dibuat dengan acara istilahnya dengan berbagai macam jamu berbagai macam rempah-rempah maupun berbagai macam makanan-makanan olahan yang dicampur dengan beberapa entah itu kunyit go kencur telur madu ada ginseng ada istilahnya ada berbagai apa ketang hitam ke beras merah dan lain sebagainya seperti itu jadi pertama harus untuk meningkatkan burung berkutut cepat keluar-kuar itu rutin dijemur rutin dijemur kuati dijemurnya dikuati supaya apa aliran darah yang ada dalam burung berkutut itu bisa apa istilahnya encer dan bisa mengalir secara penuh sesuai dengan organ-organ tubuh berkutut itu dengan sehat seperti itu selain itu juga ada juga dengan menaikkan atau mendongkrak birahi burung berkutut tersebut dengan faktor makanan dengan faktor makanan entah itu olahan makanan yang sedemikian rupa yang kedua ada dengan minuman minuman dengan beberapa racikan-racikan minuman dengan membuat burung berkutut itu mendongkrak untuk birahi untuk mendongkrak untuk cepat gacor cepat keluar seperti itu seperti penungkrak birahi seperti obat-obat obat herbal maupun obat kimia ada juga ada yang merek-merek di pabrik ada vitamin ada apa vitalur seperti itu itu termasuk pendongkrak seperti itu kalau vitamin kan untuk manusia kalau vitalur untuk burung atau untuk unggas seperti itu vitamin jangan sekali-kali bahwa itu karena burung berkutut kalau birahi itu kan dosisnya untuk manusia kalau untuk burung lain lagi seperti itu jangan jangan pakai itu jadi pakai pakai yang obat-obat herbal lebih bagus lebih alami dan lebih tahan lama dan untuk ubat-ubat yang kimia itu otomatis timbunan timbunan yang ada di dalam burung berkutut atau bantuan kimia yang ada di dalam burung berkutut itu akan Nimbun dan akan ber membuat efek yang tidak bagus untuk burung berkutut tersebut itu untuk menaikkan cepat keluar cepat seperti itu Mas Budi Wokoi sudah saya jawab dan ada lagi ada Mas Mandoko Wow dengan akunnya Mas Mandoko dia bertanya begini penyajian larutan penyegar cap kaki tiga eh bagaimana lah untuk penyajian entah itu pelarutan penyegar cap kaki tiga entah itu penyegar dengan merek cap pada entah itu larutan penyegar dengan cap-cap yang lain itu penyajiannya itu adalah eh kita ambil air cepuk yang kosong lalu kita tuangkan saja lalu kita tuangkan tapi satu jangan catatan jangan sampai terkena sinar matahari karena kalau terkena sinar matahari nanti fungsi dari larutan penyegar cap kaki tiga itu atau larutan-larutan penyegar itu tidak berfungsi dengan baik seperti itu dan molekul-molekul yang ada di dalam larutan itu itu akan memudar maupun akan malah menjadi racun pada buruk berkutu tersebut kalau terkena sinar matahari jadi pas waktu diteduhkan itu baru dikasih larutan penyegar cap kaki tiga dan seberapa seberapa banyaknya seberapa banyaknya cukup sedikit saja sekiranya habis satu hari habis satu hari dan besoknya sudah diganti lagi besoknya juga sudah diganti lagi seperti itu jangan sampai berlarut-larut untuk pemberian larutan penyegar cap kaki tiga atau larutan penyegar cap badak entah itu larutan penyegar penyegar yang lain dan lain sebagainya dengan berbagai merek yang ada di pasaran seperti itu dan ada lagi akunya Mas Sari Sutiyati 98 ini Mas Mas atau Mbak ini Mbak Sari Sutiyati 98 Assalamualaikum Mas Agung mau ya anak kan burung berkutu kurang lebih umur satu bulan apa enggak apa-apa kalau kita berikan kencur kita berikan kencur atau kita berikan terasi atau kita berikan jamu-jamuan atau atau yang lainnya dan berapa hari sekali diberinya lainnya pertanyaannya sangat bagus dari Mas atau Mbak Sari Sutiyati 98 jadi untuk pemberian dalam usia satu bulan itu pencernaan burung berkutu itu kurang belum begitu kuat belum begitu apa ya istilahnya untuk mencerna atau dengan dia dia akan kaget akan kaget tadi dari paruh dari kerongkongan dari tembolok dari pencernaannya dari usus-ususnya dia akan kaget bila mana dia dikasih pertama dikasih kencur dia akan kaget karena belum terbiasa dikasih kencur yang kedua dia akan kaget dikasih terasi karena belum pernah dikasih terasi atau jamu-jamu herbal maupun jamu-jamu rempah-rempah maupun jamu pabrik atau home industri yang dibuat di pasaran tersebut dia akan kaget dan kalau menurut saya umur satu bulan itu mau dikasih kencur mau dikasih terasi mau dikasih jamu-jamu pabrik mau dikasih jamu home industri itu itu menurut saya itu belum belum saatnya belum saja karena burung berkutut itu belum pada waktu masa puber atau masa kawin maupun masa yang mendukkrak birahi tersebut karena dalam satu bulan itu ibarat orang itu masih anak-anak masih anak-anak jadi kalau saya menurut saya yaitu ke asupan makanan itu di full aja asupan makanan di full terus kasih saja di setiap pagi dijemur setiap pagi dijemur dan setiap pagi juga diemburkan jadi penjemuran istilahnya dengan sistem penjemuran saja bisa membuat burung berkutut itu tambah sehat tambah kuat tambah rajin duduk rajin medoti rajin layu-layu dan lain sebagainya jadi kita tingkatkan saja apa istilahnya penjemuran penjemuran tersebut jadi untuk usia burung berkutut satu bulan khususnya untuk burung berkutut lokal alamnya ini yaitu sulit banget sulit sangat lama banget untuk menjadikan burung berkutut itu manggung istilahnya dari lalu-lalu dudukin rentangi medoti terus manggung sampai seperti itu sampai gayr kacor dan sebagainya jadi untuk fase-fase itu kita nikmati fase-fase itu kita nikmati dan disitulah kenikmatan yang kita nikmati bersama burung berkutut lokal yang dari anakan satu bulan itu tadi seperti itu dari akunya sehari surtiati 98 ada lagi akunya ayatona luya atau lalu dia berkata seperti ini dia bertanya kepada saya seperti ini di kolom komentar YouTube saya ini kalau boleh tahu burung yang masa kungsinakan Apakah burung liar alam atau ombyokan mas dan aku punya burung berkutut liar alam hasil pekat atau jaringan sekitar dua tahun lebih saya rawat tetapi belum Cina juga jarang saya mandikan juga sudah sudah manggung sudah kacor sudah ngayir tetapi belum bisa dicepleking dan masih gira seperti itu dan untuk burung berkutut lokal khususnya untuk burung berkutut lokal kalau tidak dari anakan dari lolohan itu rentan sekali dengan giras dengan istilahnya kesit dengan dia itu kurang apa ya kurang Cina lah seperti itu tapi kalau dari anakan itu lebih dalam usia dua tahun itu otomatis tingkat menjadikan burung berkutut itu atau tingkat jadinya burung berkutut itu lebih cepat daripada dari tangkapan alam pikat jaringan dan lain sebagainya jadi lebih cepat dari lolohan daripada dari pikat atau jaringan seperti itu Mas Yatno lalu dan untuk menjadikan burung berkutut ceplekan itu yang tadi saya sudah jelaskan di sebelum pertanyaan atau sebelum pertanyaan saya yang ini dari Pak Sari Surti ati 98 tadi sudah saya jelaskan untuk menjadikan ceplekan itu pertama naikkan bilahi dulu rutin pencempuran dan rutinitas perawatan itu dimaksimalkan dan selalu ditempatkan di depan pintu atau di tempat yang rendah dari ketinggian orang dewasa itu sekitar di atas kepala sedikit dari orang dewasa jadi sering di lulalang keluarga jadi setiap kita lewat kita ceplekin setiap kita lewat kita ceplekin kita lewat kita ceplekin otomatis selama-kelamaan burung berkutut itu sudah terbiasa dengan orang yang lewat dengan diceplekin otomatis dia burung berkutut lama-kelamaan dia akan keluar atau akan mekur akan istilahnya keluar-keluarlah seperti itu tetapi untuk ini untuk burung berkutut yang kerumahan kalau untuk burung berkutut yang istilahnya untuk lomba tidak bagus untuk diceplekin karena apa untuk kalau di lomba diceplekin gitu dia keluar itu tidak ada nilainya kalau dia keluar dia pekur itu tidak ada nilainya karena yang nilai itu anggungannya atau manggungnya atau gacornya atau ngayirnya itu seperti itu jadi untuk itu untuk burung berumahan itu enggak apa-apa diceplekin untuk istilahnya bahasa Jawanya perkutut sugo tayo eh sudah saya adalah perkutut menyuguhi tamu menyuguhi tamu dengan suaranya dengan anggungannya dengan eh istilahnya dengan gayernya dia dengan manggungnya dia dengan mengeluarkan suara-suara emas yang merdu supaya tamu-tamu tersebut itu betah dan untuk menikmati anggungan burung berkutut tersebut seperti itu dari masih ya ton lalu sudah saya jawab di video saya ini dan ada lagi ada mas rovik ada mas rovik Om berkutut saya kayaknya sakit empat hari ini lemes gak mau bunyi ini belum mengembang cara mengatasinya gimana ya om aku lah ini mas rovik mas rovik saya akan jawab sesuai pengalaman saya ya walaupun saya masih juga pemula saya masih pemula masih sangat bau kencur masih masih banyak belajarlah istilahnya tetapi saya ingin berbagi ilmu tentang dirum berkutut di kemudian hari kepada anak cucu kita kepada generasi muda yang belum tahu supaya tahu seperti itu bukannya sok kominter bukan tetapi saya ingin berbagi ilmu juga atau berbagi pengalaman sesuai menurut apa pengalaman pribadi saya seperti itu dan menurut pengalaman pribadi saya yang saya padukan kepada pengalaman teman-teman di komunitas maupun teman-teman di sosial media maupun teman-teman di dunia nyata dan kepada guru-guru saya atau sesepuh-sesepuh saya yang sudah mengajarkan saya kepada saya tentang burung berkutut seperti itu jadi ada mas rovik om kutut saya kayaknya sakit empat hari ini lemes gak mau bunyi belum mengembang cara mengatasinya gimana cara mengatasinya adalah pertama dipastikan dulu itu sakitnya apa pertama bisa dia cacingan bisa dia karena mau rak mau brodol mau mabung seperti itu bisa juga dia kurang kurang jemur bisa juga dia kurang apa ya istilahnya makanannya tidak sesuai tidak istilahnya tidak sesuai dengan keinginan burung berkutu tersebut dan lain sebagainya jadi kalau kita memelihara burung berkutu harus tahu sakitnya apa kita pastikan dulu kita bisa memahami kalau burung berkutu itu berak cair atau entah itu kadang tubuhnya itu kesering keluar kayak cacing kita itu atau putih-putih itu otomatis itu cacingan dan cara mengubatinya harus bagaimana berilah kumbantrin kumbantrin untuk ukur tablet manusia itu kita cuil seperelapan jadi seperelapannya kita lolokan ke burung berkutu tersebut nanti paginya kita kasih malamnya paginya itu udah pada keluar lewat anus burung berkutu tersebut itu kalau cacingan kalau kurang jemur ya kita jemurkan dimaksimalkan dari jam 7 sampai jam 11 siang dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang jemur sampai benar-benar burung berkutu tersebut tidak mengkorok lagi tidak eh malas lagi untuk manggung gajar seperti itu dan kalau burung berkutut itu kurang makanannya tidak suka kepada istilahnya makanan tersebut ya kita ganti dengan makanan-makanan dengan merek A B C kita sediakan tiga merek saja kita sediakan tiga merek dan yang dia paling suka yang mana yang dia paling suka yang mana istilahnya merek A ditaruh cepuk yang paling kiri merek B di tengah merek C di kanan seperti ini ya jadi untuk dia itu memilih burung makanannya sebelah mana kalau kita burung itu memilih makanan sebelah A atau B atau C kalau otomatis dia memilih B otomatis yang sukanya makanan yang merek B jadi merek A sama C ini tinggalkan saja kita kasih merek yang B seperti itu dan sebaliknya kalau dia suka yang A yang merek B sama C itu tinggalkan jadi dan sebaliknya lagi kalau dia suka C yang merek AB itu tinggalkan jadi mana yang dia suka otomatis itu yang diberikan kepada burung berkutu tersebut jadi burung berkutu tetap tidaknya kukru tidak sakit dan lain sebagainya karena untuk asupan makanan itu sangat terpengaruh penting untuk kesehatan burung berkutu tersebut selain untuk faktor perawatan faktor pendamping jamu dan lain sebagainya itu jadi seperti itu Mas Mas Rofek dan ada lagi Mas Rofek bertanya lagi terus satu lagi burung berkutu cahaya kayaknya nafsu nafasnya enggak normal kayak sesak nafas seperti itu itu bisa jadi burung berkutu masih itu apa ya kayak asma kayak asma kayak kayak kurang apa ya kayak kalau bergerak ekornya itu pasti geraknya itu kelihatan banget jadi kayak sentik-sentik sentik-sentik gitu ekornya kalau nafasnya itu diikuti bagi dengan ekornya seperti itu itu adalah saya ada juga dengan diberikan pengobatan pengobatan yang berupa eh pabrian bisa dengan herbal juga bisa yang pabrian yang pernah saya alami kita bisa memberikan merek nafas satu bisa kita berikan nafas dua kita berikan nafas seperti itu merek nafas satu nafas dua itu merek buatan apa ya ada di toko-toko burung ya toko bat burung itu nafas satu itu bisa dilolohkan berapa tetes tiga tetes ada juga yang di teteskan ditengkok ditengkok di bagian belakang di punggung sini yang bagian memumpak udara itu di kita teteskan jadi ada pengobatan yang dari dalam ada juga pengobatan yang dari luar seperti itu jadi ada nafas satu ada nafas dua dan kalau lagi yang untuk ngirit lagi ngirit lagi dan untuk apa penyembuhan secara apa ya alami kita berikan kencur 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 itu sangat bermanfaat banget untuk manusia juga untuk burung perkutut juga tetapi dengan catatan ini kencur di yang dalamnya saja kita kasih burung kencur itu kita iris dan kita ambil bagian kencurnya itu atau kunyit putihnya itu di bagian dalamnya terkadang ada tiga lapis atau empat lapis itu di dalam kencur itu jadi dalam kencur itu ada tiga lapis kalau tidak empat lapis bagian kulit bagian ke dalam lagi bagian dalam dan dalam lagi bagian intinya jadi di tengah-tengahnya itu kita cuil sedikit sepucuk kuku sesekitar 3 biji sampai 5 biji kita lorohkan ke burung perkutut yang lagi sakit tersebut lama-kelamaan insyaallah burung perkutut itu dengan keadaan tadinya nafasnya sentik-sentik itu nafasnya itu tersengal-sengal itu lambat laun mudah-mudahan bisa sembuh seperti itu itu menurut pengalaman saya pribadi dan selain itu juga faktor kebersihan kandang karena sekarang sentik-sentik nafasnya tersengal-sengal itu kadang kotor kebagian kandangnya itu seperti itu kadang kotor air minumnya dan lain sebagainya harus selalu bersih makanan minuman serta sangkarnya seperti itu sudah panjang lebar saya menjelaskan dan saya telah membaca komentar-komentar di YouTube saya ini dan yang baru menemukan video saya ini dan sangat mohon sangat jangan lupa ambil sisi positifnya buang negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar seperti itu dan bisa membuat eh saya selalu semangat untuk membuat konten selalu membuat tip-tip yang bermanfaat untuk komania dimanapun anda berada entah itu dari Sabang sampai Meraukes ada bahkan di seluruh dunia ini seperti itu karena disini saya akan saya subtitle dari negara-negara berbagai negara entah itu di Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Singapura Belanda Jepang Itali Korea dan lain sebagainya itu bahkan sampai Afrika sampai Inggris sampai Amerika dan lain sebagainya jadi akan saya subtitle dengan ilmu-ilmu dari Indonesia dari pemula yang belajar burung perkutut di Indonesia ini juga bermanfaat untuk semua bukan hanya di Indonesia tetapi untuk semua apakah layak ramai atau untuk penggemar khususnya pengembar burung khususnya pengembar burung perkutut khususnya burung eh kalau di luar sana seorang menyebutnya Zebra Doftu terdoktur terdoktur dan lain sebagainya dan ada juga menyebut menyebut merbok untuk Malaysia dan lain sebagainya pokoknya seperti itu kalau di Indonesia ada yang menyebut kutut ada yang menyebut perkutut ada yang menyebut burung perkutut dan lain sebagainya dan ambil sisi positifnya bahwa negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasannya baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini salam rahayu salam kongwania salam persahabatan salam silaturahmi salam peningkatunggalika salam kekeluargaan salam satu hobi salam kuyuh berukun selalu dan dalam pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati